Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Goli Kali ini saya akan memberikan informasi Kepada teman-teman sekalian Agar berhati-hati dengan spam seperti ini Kita punya Subscriber dan jam lebih Tapi tidak dimonetize Kenapa? Sebabnya ini dia Nah yang pertama silahkan lihat Di dashboard youtube di channel Dan lihat disini kemungkinan Spam ada 38 Nah kenapa bisa Terjadi spam Nah ini adalah karena komen Seperti yang disini saya sebutkan Layang-layang channel Disini dia hanya copy paste Meskipun kita lihat Kris Naratau ini Komennya bagus Tapi karena ada layang-layang channel ini Dia mampir ke channel-channel ku Dan disini dia terus Menebar spam Dia langsung copy paste Ke teman-teman yang lain Nah yang ke komen Akhirnya terkena juga Nah lihat nih Komennya lagi Layang-layang channel Dan terus dia Sampai banyak Nah coba teman-teman perhatikan nih Layang-layang channel Dia hanya Menyebarkan Komen-komen yang di copy paste Dan ini adalah salah satu Yang menyebabkan spam Dan ini harus dihapus Kalau tidak dihapus Maka akan merusak channel anda Dan susah di monetize Jadi Kenapa saya sampaikan Seperti ini Lihat nih Ya karena Karena dia ini Hanya membuat spam Dia ingin mendapatkan subscriber Banyak Nah coba lihat lagi nih Layang-layang lagi nih Nah dia hanya Membuat Komen-komen Tapi di copy paste Kan Nah disini kan Mampir ke channel ku Nanti aku kirim Paket komplit Nah disini di copy 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 Dan akhirnya apa Akhirnya channel kita sendiri Akan Akan rusak Dan itu Susah di monetize Dan kalau banyak-banyak Nah kita Rugi Kita sudah Kerja dengan baik Tapi karena Sepam-sepam Seperti ini Maka channel-channel kita Akan Susah untuk di monetize Nah lihat ini Ini layang-layang lagi nih kan Nah Sebenarnya Yang lain bisa Diterima komennya Nah ini lagi nih Masih Banyak lagi Ini murid teladan nih ya Sebenarnya Komennya bagus Tapi Karena Ada disusupi Dengan ini Mampir ke channel ku Dan terus di copy paste Kan Akhirnya apa Akhirnya masuk Sepam Dan teman-teman Juga Terkena sepamnya Dia masuk ke channel ini Dan langsung Diblokir Nah jadi Berhati-hatilah teman-teman Kalau Ingin membangun channel Usahakan Jangan copy paste Dan juga Hindari Kata-kata Subscribe balik Bahwa sudah Padam Nah ini layang-layang Semuanya nih Ini yang membuat Channel kita Akan susah Di monotize Nah jadi Sering-sering lah Lihat teman-teman Di Channel Teman-teman Di kemungkinan Spam Nah itu harus Segera dihapus Dihapuskan saja Nah ini Lihat ini kan Layang-layang Semuanya begitu Sampai banyak Nah ini yang Yang menyebabkan Channel kita Akan susah Di monotize Nah bagi teman-teman Yang lain Tolong Kalau komen Ya komen yang bagus Jangan hanya mengejar Subscriber Dan jam tayang Dan pada akhirnya Teman-teman Tidak bisa Di monotize Siapa yang rugi Nah Siapa yang rugi Nah kalau teman-teman Kalau ini Dilaporkan Seperti ini Dan dia Tidak akan Bisa lagi Untuk di monotize Nah ini Kenapa saya Sampai ke sini Nah ini Karena menyebabkan Spam Supaya teman-teman Yang lain tidak Seperti itu Ya Jadi berhati-hati Teman-teman Nah ini kan Masih lihat nih Masih layang-layang Channel Ini akan banyak Ya Karena copy paste Nah jadi teman-teman Bila ingin Nanti di monotize Jangan lupa Bahwa komen Yang bagus Tontonlah Minimal 3 menit Kemudian Like Kemudian Subscribe Kemudian Komen Begitu Caranya Nah kalau Kayak gini Ini akan menjadi Spam Dan spam Ini sangat Merugikan Bagi yang Dikomentari Dan juga Bagi yang Menebarkannya Ini Layang-layang Can ini Memang Memang Sengaja saya Sampaikan disini Supaya enggak Ketempat yang lain Dan ini ada juga Ini Ini coba kita lihat Ini mungkin Komennya bagus Tapi karena Dia nontonnya Kurang dari 1 menit Bahkan ada yang 30 detik Saja Nah dia akan Masuk Spam Nah ini Banyak Dia enggak Copy Paste Tapi disitu Ada dia Mengirimkan Seperti Hashtagnya Kurang semua Dan Ini lagi Spam Spam-spam Seperti ini Memang harus Di hapus Dan ini Tiap hari Banyak lagi Jadi teman-teman Harus Suas pada Kalau Lagi Mengejar Jam tayang Mengejar Subscriber Dan itu Harus Berhati-hati Jangan Sampai Menyebabkan Spam Di tempat Yang lain Nah seperti Ini lagi Teman-teman Bisa lihat Nah ini Sudah Ada dua lagi Dia Komennya Sebentar Kemudian Dia like Kemudian Dia subscribe Dan disini Akan masuk Spam Dan ini lagi Nah teman-teman Bisa Lihat lagi Dan disini kan Sukses selalu Ini mungkin Komennya Bagus Tapi karena Dia nontonnya Sebentar Atau bahkan Dia belum komen Langsung Subscribe Dan ini lagi Nah dia Lihat ya Kawan-kawan Nah disini Karena nontonnya Sebentar Kemudian dia Like Atau bahkan Dia tidak Nonton sama Sekali Terus kemudian Dia subscribe Dan akan Menjadi Spam Dan ini teman-teman Silahkan Perhatikan disini Ini akan Menyebabkan Subscriber Hilang Ini 171 Hilang Karena apa Karena Sepam-sepam Tadi Nah perhatikan Subscriber Yang dipuluh 640 Dan yang hilang 171 Dan ini Dikibatkan Apa Karena Sepam-sepam Tadi Tidak Dihapus Dan ini Bisa menyebabkan Hilangnya Subscriber Kita Dan kita Tidak Bisa Dimonotize Nah ini Perhatikan lagi Teman-teman Ini 171 Hilang Subscriber Gara-gara Apa Gara-gara Sepam Yang dikirimkan Oleh Para Penonton Para Youtuber Youtuber Pemula Ini biasanya Yang selalu Tidak Tau Jadi Dia Sembarang Untuk Comment Dan Subscribe Akhirnya Apa Akhirnya Pun Jadi Ruki Sendiri Nah Teman-teman Akibat Dari Sepam-sepam Tadi Coba Perhatikan Disini Lihat Ada Cam tayangnya 42.000 Sudah Subscriber Ada 14.000 Tapi Belum Juga Dimonotize Masih Ditinjau Ulang Karena Apa Karena Itu Banyak-banyak Sepam Atau Bahkan Ini Menyebar Sepam Ke Channel Channel Teman-teman Nah Jadi Berhati-hatilah Dalam Berkomentar Kalau Memang Mau Komentar Yang Bagus Disini Lihat Banyak 42 Ini Tidak Dimonotize Tidak Bisa Dimonotize Sebab Banyaknya Sepam Disini Subfor Sub Katanya Nah Disini Ada Komen Seperti Ini Dan Ini Juga Mengakibatkan Sepam Seperti Komen Yang Tidak Pantas Dan Akhirnya Apa Kita Sudah Dapat 2390 J Subscriber Dan Disini 8000 Jam Tayang Sudah Lebih Target Tapi Tidak Juga Dimonotize Karena Sepam Yang Disebarkan Oleh Teman-teman Kita Semua Jadi Berhati-hatilah Teman-teman Kalau Ingin Berkomentar Komentar Yang Bagus Tonton Dulu Videonya Minimal 3 Menit Kemudian Langsung Like Dan Subscribe Dan Comment Demikian Terima kasih Assalamualaikum Wr. Assalamualaikum Wb